Beredarnya postingan penderita kanker di media sosial, Lamudin Tambusai, 54, tahun warga Jalan Maluku, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Akhirnya mendapat tanggapan serius dari Wali Kota Pematang Siantar Haji Hefrian Shah Noor. Usai apel hari pertama, setelah libur bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Senin 10 Juni 2019. Wali Kota beserta Kadis Kesehatan Ronald Saragih, Camat Siantar Barat Syaiful Rizal, Kabak Humas Hamam Soleh Pemerintah Kota Pematang Siantar, langsung menyambangi kediaman Lamudin. Wali Kota, dalam kesempatan tersebut, memohon maaf kepada Lamudin, baru bisa membesuk. Oleh karena dalam kondisi suasana lebaran. Dan meminta agar keluarga bersabar untuk selalu berdoa memohon kepada Allah. Sudah saatnya kita berkasih kasihan dengan Allah, agar kita selalu diberi ketabahan dan kekuatan serta jalan dalam setiap kesusahan yang kita hadapi. Kami berharap kepada orang kakak dan abang agar terus berdoa. Saya janji hari ini juga dirujuk ke rumah sakit jasa mensaragi, ujar Wali Kota. Wali Kota meminta kepada Kadis Kesehatan, agar segera dirujuk ke rumah sakit jasa mensaragi, hari ini juga dibawa ke rumah sakit, sehingga dapat mudah mengontrol kondisi kesehatan abang. Kalau di rumah sakit sesuai permintaan tadi. Kita tidak bisa, karena tidak ada wewenang pemerintah kalau di rumah sakit swasta, ungkapnya di hadapan keluarga Lamudin. Setelah memberi penyemangat, Wali Kota Pematang Siantar juga memberikan bantuan uang tunai untuk biaya kebutuhan keluarga Lamudin sehari-hari. Sementara, Beni Sibarani warga netizen angkat bicara. Pasalnya, kurangnya pelayanan yang diberikan pemerintah dalam penanganan dan pelayanan keseharan terhadap warga tersebut. Program Kartu Indonesia Sehat dari Presiden Jokowi pendanaannya melalui APBN dan BPJS dari APB di Kota Pematang Siantar setiap tahun masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beni menilai, ada persoalan BPJS Kesehatan Kota Pematang Siantar yang digawangi Dinas Kesehatan. Alhasil penanganan pelayanan keseharan terhadap Lamudin Tambusai terkesan lambat dan dilakukan pembiaran hingga kondisi kesehatan Lamudin semakin parah. Lamudin diduga mengidap penyakit kanker leher, sudah dirasakannya selama hampir 8 bulan lebih, namun sejak awal pemerintah kelurahan tidak mengetahui dan berkoordinasi setelah pemberitaan media online dan viral di media sosial baru ada penanganan serius. Beni berharap kepada pemerintah, bahkan mungkin masih banyak warga siantar kondisinya seperti Lamudin, agar diberi dispensasi khusus dalam menerima asuransi kesehatan. Sehingga pelayanan prima kesehatan di Kota Pematang Siantar tidak harus menunggu ada pemberitaan dari media baru ditangani secara serius. Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan harus proaktif terhadap warga kurang mampu yang tidak memiliki BPJS Kesehatan. Menurut Beni ini sebagai pelajaran pahit bagi pemerintah kelurahan. Sehingga pemberian BPJS Kesehatan kedepannya harus tepat sasaran, pungkasnya. Hingga berita ini dilansir Lamudin Tambusai sudah dirujuk ke rumah sakit daerah jasa mensaragih. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Herawati Munte. Media Berita Mona Lisa mengabarkan. Terima kasih telah menonton!